Selamat pagi Sobat Parlemen, saya Putu Supadmerudane selaku anggota DPR RI Komisi 6 dan juga Wakil Ketua BKSAP yang memiliki kewenangan dalam hal ini salah satu tugas dan fungsi Parlemen yaitu melakukan diplomasi secara lebih khusus, diplomasi Parlemen antar Parlemen Indonesia dengan Parlemen negara lain. Nah saat ini kita sedang berada di Ubud, di Ubud Bali, Ubud dikenal menjadi satu daerah atau desa yang sangat lekat-dekat dengan seni budaya. Dan memang saat ini di Ubud ini kita melihat salah satu museum yaitu Museum Rudana. Jadi ayo kita sambil jalan. Museum Rudana ini sekarang kita bisa lihat di sini ada tiga institusi. Yang pertama adalah Museum Rudana sendiri yang mengkoleksi lebih dari 500 karya seni khususnya seni lukis. Selanjutnya ada Galeri Seni Rudana atau Rudana Fine Art Gallery yang memiliki koleksi lebih dari 20 ribu karya seni rupa Indonesia dari seniman Indonesia dan juga banyak yang dari Bali. Satu lagi adalah institusinya Yayasan Seni Rudana yang memiliki komitmen untuk memberikan bantuan, dukungan, support untuk menggaungkan dan juga melestarikan seni budaya bangsa. Nah jika kita ke Museum Rudana, kita sangat lekat dengan alam. Memang di sebelah sisi sana, jadi sebelah selatan Museum Rudana dan tiga institusi tadi ada kawasan hijaunya. Karena memang kalau diplomasi parlemen ini selalu kan mengibut sebagai sebuah konsep green economy, yaitu bagaimana hubungan antara alam, dalam hal ini manusia, dan juga pertumbuhan ekonomi harus semuanya sustainable dan terjaga. Jadi memang kompaun ini sangat lekat dengan alam. Nah sekarang kita berada di ruangan pertama, ini kita masuk ke ruangan Galeri Seni Rudana. Nah jika kita lihat di sini banyak karya-karya seni rupa. Dalam hal ini karya seni tradisi dari masing-masing wilayah di Bali. Salah satunya di sini ada karya dari Sudile, nama senimannya, dengan gaya khas satu desa di Bali, Batuan Style. Nah di sebelah sini ada karya maestro juga, karya Wayan Bendi, almarhum Wayan Bendi. Sebagai sebuah karya yang luar biasa, yang memang berasal dari desa Batuan. Memang jika kita lihat, keunikan karya tradisi Bali ini memang dikaryakan betul-betul merupakan sebuah komitmen pengabdian dalam menceritakan, menaransikan tentang karya seni atau kehidupan masyarakat Bali. Sangat detail dan ini adalah salah satu karya terbaik karya seni rupa tradisional Bali yang memang dipajang di Galeri Rudana atau Galeri Seni Rudana. Jadi di dalam kompaun Galeri Rudana ini, di tengahnya juga ada satu area terbuka yang memang harapannya justru orang menikmati karya seni juga bisa mengapresiasi lingkungan atau alam. Dan memang di Galeri ini banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung dan secara lebih khusus para pencinta seni. Dan yang lebih banyak lagi memang mereka-mereka yang betul-betul ingin mengkoleksi karya-karya seni dari Indonesia kalau kita sekarang berada di Galeri Seni Rudana. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!